Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober nanti kami akan hadirkan sejumlah sosok anak muda yang membanggakan Indonesia. Karya-karya mereka menjadikan dunia lebih melihat Indonesia. Ada salah satu anak muda yang hasil karyanya berhasil dunia yaitu adalah sineas Livi Cheng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya ingin menikmati dengan Anda sedikit tentang negara Indonesia. Jadi ketika saya kecil, ketika saya pergi ke Bali, ada banyak turist Australia. Jadi, Balinese mempelajari dan berbicara bahasa Inggris. Terima kasih telah menonton! 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 Untuk konser gamelan Dan dari situ saya mulai banyak Riset tentang gamelan And I discovered a lot of things For example Waktu itu saya menemukan bahwa ternyata Film Avatar itu pake gamelan TV series Star Trek juga Dan Akira juga gitu Tapi di Amerika itu Walaupun untuk Komposer di dunia komposer itu Banyak banget yang mengenal gamelan Kalau di luar Komposer itu masih banyak banget yang belum tau Gamelan Maka dari itu saya merasa I have to make this film Layar lebar untuk Mengangkat kebudayaan Indonesia Dan juga gamelan Maka dari itu akhirnya Jadilah layar lebar Bali Beats of Paradise itu Dan ini kan berhasil menembus Hollywood ya kata kamu Sebenarnya Hollywood itu apa sih In your definition? Hollywood itu adalah sebutan Untuk industri Perfilman di Amerika Jadi kalau film di produksi perusahaan Amerika Itu disebut film Hollywood Seperti halnya kalau ada artis dari Jakarta ke daerah Disebut artis ibu kota Atau seperti film India Disebut Bollywood Jadi seperti itu ya Livia Hollywood Artinya sebenarnya Nah tadi yang kata Livia Ini salah satu yang turut mendukung Bali Beats of Paradise Adalah Duta Besar Republik Indonesia Untuk Korsel Yang saat itu berada di Los Angeles Tapi sekarang sudah berada di Seoul Bapak Umar Hadi Dan sudah tersambung juga Bersama kita Langsung saja kita tanyakan beliau Selamat pagi waktu Indonesia Pak Umar Pak Umar Ini tadi dikatakan Livia Bahwa salah satu yang memiliki ide pencetus Yang juga mendukung adalah Pak Umar Hadi Seperti apa sih dukungan Pak Umar Hadi saat itu? Selamat pagi Yang pertama ya Dimanapun di Indonesia ini Saya sudah bertugas di beberapa negara Sebagai diplomat Saya selalu ketemu anak-anak muda Indonesia Yang luar biasa talentanya Apalagi ketika saya berada di Los Angeles Di Amerika Serikat Cukup banyak anak-anak muda kita Yang berkreasi Di bidang perfilman Di bidang musik Bahkan bisnis Ya Di bidang pengetahuan Ya Banyak sekali Salah satu yang saya ketemu Di Los Angeles itu Waktu itu masih mahasiswa Dia mahasiswa S2 Di MyUSD Bidang perfilman Itu Livi Jadi saya suka minta bantu Kalau KJRI LA Bikin Apa namanya Film-film pendek Promosi budaya Promosi pelayanan Itu Livi bantu Ya Nah Lalu Satu hari Kita di LA itu Banyak sekali Kelompok-kelompok seni juga Ada salah satunya Kelompok kesedihan Bali Ya Di bawah asuran Pak Nyoman Wenten Ya Ini Kita latihan gamelan Setiap minggu Di gedung KJRI Ya Gamelan Bali Ada gamelan Jawa Lalu ada yang latihan tari juga Saya bilang Kita bikin show lah Bikin show Tahun 2017 Bulan Apa saya lupa itu April Atau Mei Kita bikin show besar Judulnya Show itu Bali Beats of Paradise Yes Begitulah Lalu Livi Wah Pak ini Kita bikin Jadi film aja Film Film Dokumentel Ya Jadi juga Mengisahkan tentang Pak Nyoman Wenten Mengisahkan tentang Keindahan Gamelan Bali Dengan pesan Yang Sangat positif Termasuk Pesan Kepada anak-anak muda Kita sendiri Di Indonesia Untuk Terus Mencintai Seni Budaya Radisi Kita Oke Ada pesan-pesan tersebut ya Pak Umar Terima kasih Pak Umar Atas jawabannya Sekarang kita mau langsung lagi nih Ke Livi Livi dikatakan Saat itu Waktu Bali So Paradise ini Sudah memenuhi Kriteria Oscar Untuk ikut serta Dalam Kompetisi ajang ini Seperti apa sih Bisa kamu ceritakan gak? Jadi Setiap tahun itu Di Amerika Ada ribuan film yang dibuat Dari beberapa ribu film itu Hanya beberapa ratus film Yang bisa Mendapatkan Distribusi bioskop Jadi salah satu Kriteria Oscar itu Filmnya harus Didistribusi Secara komersil Di Bioskop Amerika Dan waktu itu Bali Base of Paradise Didistribusi Di bioskop-bioskop Amerika Dan juga Memenuhi Kriteria-kriteria Oscar Yang lainnya Makanya Akhirnya filmnya Bisa masuk List in contention For Oscars Oke Nah Livi Ternyata Ada juga nih Bangkir Amerika Yang juga menjadi Eksekutif produser Bali Beats of Paradise Yang namanya Julia Go Dan bangkir ini Pemirsa Sudah lima kali Nobatkan Sebagai 25 Most Powerful Women In Banking Oleh American Banker Magazine Coba kita saksikan dulu Cuplikan Pernyataan Julia Go Tentang Livi Chang Livi Is a young And very talented Filmmaker In Hollywood Movie industry Is a very Competitive market Especially For a young Asian woman Like Livi For someone Who is under 30 And has two movies In contention For Oscars That is a huge Accomplishment Her two movies Are brushed with danger And Bali Beats of Paradise So I continue To be amazed Working with Livi And I know That she will continue To be very Very successful In Hollywood And in the movie Industry Nah itu dia Pernyataannya Dan kabarnya Dari karya Livi Itu Livi Walt Disney Amerika Mengontrak Livi Sebagai konsultan Asia Tenggara Nah itu seperti apa Kisahnya Jadi waktu Premier di Academy of Motion Picture Arts and Sciences Kebetulan ada Direktor Dari Walt Disney Amerika yang datang Dan setelah itu Film saya diundang Untuk tayang di Walt Disney Animation Studio Untuk ditonton Oleh executive And also creative Dari Walt Disney Dan setelah itu Saya diajak makan siang Dan ditawarkan kontrak Untuk menjadi konsultan Untuk Asia Tenggara Untuk film Raya and the Last Dragon Oke Raya and the Last Dragon Tadi ya Liv Nah ini kan Livi Sudah bisa membuktikan Kepada seluruh dunia Bahwa karya Anak muda Indonesia Bisa mendunia Seperti Livi Nah sebenarnya Apa sih semangat Yang bisa Livi bagikan Terutama ke Pemuda-pemuda Indonesia lainnya Meskipun kalau Kamu diantam badai Kamu harus tetap Melangkah maju Misalnya Divitnah Dihina Dicacimaki Ataupun direndahkan Anggaplah itu Adalah pupuk Yang membuat Akarmu lebih kokoh Baik Itu semangat ya Livi Terima kasih Livi Ceng sudah bergabung Bersama kita semua Di Selamat Pagi Indonesia Dan sukses terus Untuk karya-karyanya Terima kasih